Kerangka seorang wanita dari Cina kuno diduga menghadapi hukuman kejam bernama Yue yang mengharuskan kakinya dipotong menurut studi terbaru. Dalam studi yang diterbitkan di Jurnal Akta Anthropologica Sinica pada awal Mei 2022, menyebut bahwa tulang-tulang dari kerangka wanita itu tidak menunjukkan adanya tanda penyakit yang mengharuskan kakinya dipotong. Selain itu, luka potong tampak dibuat secara kasar, bukan dengan ketepatan amputasi medis. Para peneliti mempertimbangkan kemungkinan lain, seperti kecelakaan, cedera perang, atau prosedur pembedahan, kata penulis utama studi Linan, arkeolog dari Peking University kepada Life Science. Namun setelah pengamatan dengan cermat dan diskusi media, tim peneliti Li setuju bahwa wanita ini menghadapi hukuman amputasi yang kejam. Kerangka wanita itu ditemukan di sebuah makam di situs Chou Yuan di Provinsi Changchi, Barat Laut Cina pada tahun 1999. Makam itu berasal dari antara 2.800 dan 3.000 tahun yang lalu, ketika Chou Yuan adalah kota terbesar dan terpenting di kawasan itu. Kaki kerangka wanita yang hilang itu awalnya diabaikan, tetapi penelitian terbaru justru mengungkapkan lebih banyak tentang kehidupan wanita itu. Analisis anatomi mengungkap bahwa wanita itu berusia antara 30 dan 35 tahun saat meninggal. Selain salah satu kakinya yang hilang, dia dalam keadaan sehat. Wanita itu juga tidak mengalami penyakit setelah kakinya dipotong, yang menunjukkan bahwa ia dirawat. Pertumbuhan tulang kaki yang tersisa menunjukkan wanita itu hidup sekitar 5 tahun lagi sebelum akhirnya dia meninggal. Tulang-tulang wanita itu tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit apapun yang mungkin membuat kaki harus diamputasi, seperti diabetes, kusta, atau kanker, dan tidak ada bukti frostbite atau luka bakar. Beberapa cangkang ditemukan di makamnya yang mungkin menunjukkan bahwa dia hidup dalam kemiskinan, dan mungkin dikuburkan oleh anggota keluarganya, kata Lee. Hanya ada sedikit penjelasan bagus tentang bagaimana hal itu bisa terjadi secara tidak sengaja. Jika dia diserang atau jatuh dari tempat tinggi, tidak masuk akal jika dia hanya kehilangan kaki kanannya tanpa cedera lain, kata Lee. Petunjuk pentingnya yaitu proses amputasi kaki tampaknya merupakan hasil dari tindakan yang tidak ahli atau brutal. Dan penemuan amputasi Chou Yuan ini adalah bukti paling awal dari hukuman Yue yang belum ditemukan. Namun para peneliti telah melaporkan melihat kerangka yang dimutilasi dengan luka serupa di kuburan kuno, dan ada kemungkinan penemuan lebih tua akan diidentifikasi, kata Lee. Intinya bukanlah menemukan, tetapi mengidentifikasi. Hukuman Yue biasa dilakukan di China kuno selama lebih dari seribu tahun sampai akhirnya dihapuskan di abad ke-2 sebelum masehi, menurut studi 2019 di Xinhua, China Law Review. Menurut ahli sejarah, Yue adalah salah satu hukuman dari 5 hukuman untuk Buddha, yang diberlakukan sejak milionium ke-2 sebelum masehi oleh Kaisar di dinasti Xia, dinasti pertama Tiongkok kuno. Kejahatan kecil dihukum dengan pukulan, tetapi kejahatan berat dapat dihukum dengan salah satu dari 5 hukuman brutal berikut. Mo, wajah atau dahi ditato dengan tinta yang tidak bisa dihapus. Yi, hidung pelaku dipotong. Yue, amputasi kaki, beberapa pelanggar terburuk dipotong kedua kakinya. Kong, pengembirian total yang brutal. Dan, tapi, hukuman mati yang dapat dilakukan dengan pemenggalan kepala. Hukuman alternatif termasuk direbus hidup-hidup dan dicabik-cabik oleh kuda, menurut sebuah penelitian di tahun 1975 di Georgia Journal of International and Comparative Law. Tradisi China mencatat bahwa 5 hukuman kejam itu kemudian dihapus pada abad ke-2 sebelum masehi oleh Kaisar Wen dari dinasti Han, dan menggantikannya dengan sistem denda, cambuk, kerja paksa, dan pengasingan. Penjahat terburuk hanya dieksekusi. Di masa wanita itu hidup, melakukan 500 pelanggaran berbeda dapat membuat kakinya diamputasi, termasuk memberontak, curang, mencuri, dan memanjat gerbang tertentu, kata Li. Namun tidak ada keterangan apapun tentang kerangka wanita tersebut yang menunjukkan penyebab ia dihukum.